Ini adalah mainan Spongebob dari Mighty Jack Dimana katanya kita bisa ngeliat isi tubuh karakter-karakter Spongebob dari mainan ini guys Kira-kira sekeren apa mainan Spongebob satu ini? Mari langsung aja tonton video ini sampai habis Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lain ya Kali ini gue pengen unboxing Mainan Spongebob yang katanya udah terbedah gitu guys Jadi gue cerita dikit ya Kemarin itu gue sempet ke Singapura Karena gue diundang sama salah satu produsen mainan yang bernama Mighty Jacks Sebelumnya gue sama sekali gak tau apa-apa soal Mighty Jacks Tapi setelah gue kesana guys Mereka bener-bener keren banget bikin mainannya coy Mereka itu punya ciri khas gitu Karena emang mereka tuh suka collab sama kayak seniman-seniman gitu Yang dimana ciri khasnya adalah Biasanya mainan-mainannya kayak dibelah dua gitu guys Dan kita bisa ngeliat isi tubuh dari karakter-karakter mainan tersebut Dan gue sempet ngeliat yang versi Spongebob Squarepants Dan keren banget Akhirnya pas sampai Indonesia lagi Gue langsung beli coy Saking keren dan napsuinnya buat dibeli Jadi makanya gue persembahkan ke kalian Ini adalah Spongebob Squarepants By Mighty Jacks X Frini Yang dimana kali ini Mighty Jacks berkolaborasi sama artis atau seniman gitu Yang bernama Frini Dan kita liat nih Sekeren apa mainan Spongebob satu ini guys Jujur gue udah gak sabar banget sih Dan sekedar info aja Ini mainan Spongebob kita bakalan unboxing 12 biji Jadi bakalan komplit banget karakternya Dan langsung aja kita unboxing Spongebobnya guys Let's go! Oke jadi ini dia itemnya sudah ada di depan muka kita semua Dan kira-kira seperti ini penampakan boxnya guys Udah keliatan konsepnya mau kayak gimana nih Lalu misalnya tuh ada Spongebob yang lagi ngintip gitu dari jendelanya Dan sebelahnya kayak tengkorak gitu guys Jadi emang konsepnya kayak kebelah gitu Disini ada logo Nickelodeon dan juga Spongebob Squarepants Yang artinya ini barang license Dan juga logo Freenis Hidden Dissectable Sesuai sama namanya nih Dissect alias membedah Jadi kayak disection digabung sama collectible Jadi dissectible Pinter juga sih mereka Dan kalian bisa liat tampak sampingnya kira-kira seperti ini Dimana kita bakalan mendapatkan karakter-karakter ini guys Dan juga hidden karakter lainnya Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini guys Cuma logo Freenis Hidden Dissectable Tampak belakangnya menarik banget Karena ada pattern-patternnya gitu guys Jadi lo bisa liat disini ada pattern Spongebob setengah tengkorak Ada Patrick setengah tengkorak Dan mereka semua membentuk pattern yang sangat amat keren kayak gini Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys Disini ada tanda tangannya Stephen Hillenberg Alias makersnya dari Spongebob Dan juga mostly ya bahasa Chinese sih Karena emang ini keluaran Singapura guys Nah disini ada logo Freenis dan juga Mighty Jax Yang dimana emang Mighty Jax ini asli Singapura coy Jadi ya kira-kira seperti itu box dari Mighty Jax Spongebob Hidden Dissectables ini Sekarang mari kita langsung aja unboxing mereka Sama-sama Suara gue habis Jadi langsung aja kita selepet kayak gini guys Ini part paling satisfying sih Lagi ya lagi ya Lagi ya lagi ya Dan sekarang langsung aja kita buka bungkusnya guys Satu, dua, tiga Look at that So many toys, I like it So many ads Jadi bener ya Ini ada dua belas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 sembilan Dan kita akan buka satu persatu dari yang pertama dulu guys Langsung aja kita ambil Langsung kita ambil dari box pertama ya guys Kita lihat isinya apa Sleep in Oke ini dia Sepertinya sih Tukup besar ya Dan kita lihat guys Satu, dua, tiga Oh my god Look at that Kita mendapatkan Gary guys Dan lu bisa lihat anatominya Gary begitu doang ya Lihat tuh Itu kayak selaput-selaput gitu gak sih Jadi ternyata ini dalamnya si Gary guys Dan ini gila banget sih Detailnya bener-bener bagus banget coy Ini konsep yang menarik sih buat gue Dan ini pertama kalinya juga Gue megang langsung bahannya Dan ini bener-bener Wow, high quality banget bro Jadi itu dia guys Pertama kita langsung mendapatkan si Gary Lanjut lagi nih kita Kita ambil lagi box kedua ya guys Kita selepet kayak gini What the hell Dan kita lihat isinya apa ya guys ya Satu, dua, tiga Oh my god Oh my god Kita dapet mermaid man guys Sumpah ini jeroannya keren banget sih Karena ada tulang-tulangnya gitu loh Tuh lu lihat sendiri Kira-kira seperti ini penampakan mermaid mannya Gila ini keren banget cuy Jadi kayak tengkorak Terus dalamnya kayak ada usus Dan juga jeroan gitu Ini detailnya keren banget sih Dan bahkan versi yang gak tengkoraknya pun Ini mirip banget sama mermaid man aslinya coy Jadi mau dilihat dari sini Mau dilihat dari sini Sama kerennya kayak gini Bahkan itu kakinya juga ada tengkoraknya kayak gitu Di atas alas sendalnya guys Sumpah ini keren banget sih Lanjut lagi kita unboxing yang lainnya guys Kita ambil box selanjutnya itu box ketiga ini ya guys ya Langsung aja kita selepetin kayak gini Dan kita lihat isinya guys Satu, dua, tiga Ya ampun Squidward my love Ternyata begini Ini jeroannya Squidward guys Jadi tengkoraknya ternyata matanya kayak gini Lonjong gitu Terus ada giginya Dan juga ada tengkorak Beserta jeroan-jeroannya kayak gini coy Jadi ternyata tentak oleh Squidward ada tulangnya guys Kirain lemah gemulai gitu kan Lu bisa lihat disini kayak ada tulangnya gitu Ih kepikiran aja loh mereka bikin kayak gini Ini bener-bener masterpiece sih Keren banget coy Gimana guys? Kalian suka gak sama Squidward yang kayak gini bentuknya? Coba komen di bawah Dan sekarang kita lanjut unboxing yang lain lagi nih Kita unboxing box keempat ini ya guys ya Langsung aja kita selepetin kayak gini Dan kita lihat siapakah isinya Satu, dua, tiga Bentar-bentar Kok gue dapet Squidward yang sama main tadi coy? Ini bener-bener Squidward yang sama persis loh Kok bisa dapet yang sama ya? Ini apa? Apes? Apa gimana ini? Karena harusnya setau gue Kalau 12 box di blind box gitu ya Biasanya udah pasti semuanya beda tuh Nah yang ini nih kayak kok sama gitu loh Kayaknya ini gue giveaway-in aja deh Buat kalian yang pengen ya Langsung aja follow dan juga DM gue di Instagram Yang beruntung nanti gue kasih Squidward ini nih Karena heran gue ngapain gue punya dua Squidward kayak gini coba Bener-bener sama persis kayak gini coy Gak ada bedanya sama sekali gitu loh Oke kita lanjut lagi ke box kelima aja langsung nih Kita ambil boxnya ya gis ya Alright, alright, alright Dan langsung aja kita unboxing Kita selepetin dulu kayak gini Buki keluarkan Selepetin lagi Dan kita lihat apakah ada yang sama juga kali ini Satu, dua, tiga Oh my god Look at that Kita mendapatkan crispy sandy guys Sumpah ini keren banget sih Karena walaupun dihelmin Tapi dia tetap dibikin tengkorak juga mukanya kayak gitu Dan lo bisa lihat juga jeroanya sandy Kira-kira seperti ini guys Kayak tulang rusuknya Jeroanya dan juga tulang-tulang lainnya kayak gini Ini menarik banget sih Ini juga penjoknya bagus banget Gak ada miss paint gitu Jadi detailnya cakep banget sih coy Kita lanjut lagi nih unboxing yang lain lagi Langsung aja kita ambil box selanjutnya ya guys ya Kita selepetin kayak gini Aduh nyangkut Buki Selepet lagi Dan kita lihat isinya Ya Allah ya Robby Ya Allah ya Robby Mighty Jacks Kenapa gue dikasih karakter yang sama lagi sih Gue tau hiddennya ada 4 Dan disini siluetnya tuh kayak mirip-mirip posenya gitu loh Tapi kenapa ini sama persis coy Ya Allah Yaudah lah ini gue giveawayin lagi Jadi buat yang mau tinggal follow dan juga DM gue aja Semoga kalian beruntung Kita lanjut lagi nih Tapi jujur ya guys Walaupun sama-sama kayak gitu Bikin kayak ada rasa elemen of surprise-nya gitu loh Karena kita punya 2 kemungkinan gitu Jadi kayak ada zonknya Ada yang gaknya juga Jadi itu mungkin challenge-nya di unboxing Mighty Jacks kali ini Udah lanjut lagi Kita langsung aja unboxing box selanjutnya Ya guys ya Kita selepetin kayak gini Buki Oh yeah Dan kita lihat karakter apa lagi nih Kalau sama lagi Gue gak tau sih Masa gue seapes itu coy Kita lihat aja 1, 2, 3 Yeay Kita dapet plankton guys Wow This is so cool bro Jadi ternyata seperti ini Anatomy Makhluk jahat dari bikini bottom ini coy Ternyata emang dia fix dajal ya Karena matanya satu begini Ada giginya Terus juga ada tengkorak Beserta jeroan-jeroannya juga Tapi ini secara ukuran Agak kurang akurat nih Karena gede bener Kalau gue sandingin sama karakter yang lain ya Nih kalau gue sandingin sama Squidward Dia gede banget buset Ini mah kalau planktonnya segini pada takut coy Resep rahasianya udah pasti keambil Gimana coba Kagak bisa diinjak ini gede banget Tapi anyway Kira-kira seperti itu Prosesi unboxing Dan juga detail dari plankton ini Kita lanjut lagi ke box selanjutnya Oke ini dia box selanjutnya Semoga ini Spongebob ya guys ya Udah capo banget gue sama Spongebobnya Sumpah Kita selepetin kayak gini Hah Oh yeah Selepetin lagi Dan kita lihat Kira-kira kita mendapatkan siapa Satu Dua Tiga Astagfirullahaladzim Mighty Jacks Mighty Jacks Anda ini ya Memberikan saya yang zong terus dari tadi ya Masa gue dapet plankton lagi bro Bro Kalau yang ini kayaknya gue kasih tim gue aja lah Kasian mereka gak dapet dari tadi ya Jadi yaudah lanjut lagi ke unboxing selanjutnya Oke lanjut lagi ke box selanjutnya ya guys ya Semoga yang ini tidak zong Langsung kita selepet kayak gini Kita buki Dan kita selepetin lagi Ya Allah semoga tidak zong ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Ini gue bisa tebak sih Kayaknya sih Patrick Tiga Yeay Kita mendapatkan Patrick guys Bentar kita buka dulu plastiknya Nah Kira-kira seperti ini Penampakan Patricknya guys Ini bener-bener lucu banget sih Jadi ini sih emang udah bukan anatominya bintang laut beneran ya Karena tengkoraknya aneh banget coy Tengkoraknya kayak mengerucut ke atas gitu Ada giginya Terus juga ada tulang rusuknya Ada jeroannya Rata-rata semuanya disamain kayak gitu sih Dan disamain sama bentuk tubuhnya masing-masing Tapi ini detailnya bener-bener keren banget Patricknya juga mirip banget sama Patrick aslinya Dan paint jobnya juga gila banget Rapihnya kayak gini guys Ini kayaknya salah satu favorit gue so far sih Karena gue suka sama karakter Patrick guys Kayak tolol-tolol gimana gitu loh Jadi ya kira-kira seperti ini penampakan dari si Patrick Star ini Kita lanjut lagi mencari si Spongebobnya guys Belum ketemu nih dari tadi nih Lanjut kita ambil box selanjutnya ini ya guys ya Kita selepetin kayak gini Dan kita buki lagi ya guys ya Dan kita lihat isinya siapa Satu, dua, dua Oh my god Oh my god Kita mendapatkan Bernackel Boy guys Yang udah kayak versi manusianya Squidward gak sih? Karena hidungnya sama Mukanya mirip Posturnya mirip Cuma ya versi manusia aja gitu loh Dan lu bisa lihat dia ini unik banget Karena dia giginya dibikin ompong kayak gini guys Jadi gak sempurna kayak gigi yang lain gitu Dan detailnya juga sama aja Ada tengkorak, ada jeroan Dan juga lain-lainnya kayak gini Bahkan hidungnya gak punya tengkorak loh Uniknya yang hidungnya kayak begini nih guys Mereka tuh gak punya tengkorak di hidungnya loh Kayak Bernackel Boy dan juga Squidward kayak gini Bener-bener setipel ya tuh hidungnya tuh Emang bener kata gue Ini versi manusianya dari Squidward Tapi kenapa tinggal di laut ya? Bingung juga gak sih? But anyway kita langsung aja lanjut lagi Unboxing box selanjutnya Lanjut lagi sisa dua box doang Kita ambil box selanjutnya ya guys ya Kita selepetin kayak gini Buki Robek kayak gitu Dan kita lihat apakah isinya Spongebob? Hmm saya pun tidak tahu Satu, dua Yes Kita akhirnya mendapatkan Spongebob guys Lu liat dong ini lucu banget coy Spongebobnya bener-bener mirip banget Dan ini akhirnya ya Allah Ini yang gue keluhkan selama ini dari produsen Spongebob Lubang-lubangnya warna hijau coy akhirnya Lu inget gak sih gue kemarin ngomong apa nih? Kenapa produsen Spongebob ini gak ada yang bikin lubang-lubang ini Spongebob? Itu warna hijau Dan ternyata doa gue dijawab disini Thank you Mighty Jacks Ini cukup akurat sama yang gue pengenin coy Dan lu bisa liat tengkoraknya kira-kira seperti ini Bahkan lu bisa liat kayak ada tulang belakangnya gitu di dalamnya Jadi emang mereka ngesculp ini mikirin sampe ke dalam-dalamnya coy Giginya pun disesuaikan sama giginya Spongebob kayak gini Dan juga yang lainnya pun disesuaikan juga sama bentuk tubuhnya Jadi makanya disini rusuknya agak gepeng gitu Ususnya agak gepeng Dan kaki dan tangannya pun kira-kira seperti itu bentuknya Agak aneh sih Spongebob kan kagak punya tulang ya Tapi mereka ternyata bikin anatominya kayak gini Dan menurut gue ini keren banget sih Spongebobnya juga mirip banget dan sesuai sama yang gue pengenin Ya itu lubangnya hijau kayak gini guys Aku cinta lubang hijau Dan lanjut lagi ini box terakhir guys Semoga kita tidak mendapatkan yang zonk ya Semoga gak sama nih Langsung aja kita ambil ya guys ya Dan kita selepetin kayak gini Dan kita selepetin lagi Kita lihat siapa isinya Satu, dua, tiga Oh my god Bentar ini kenapa copot? Kenapa copot? Ini bisa dipasang kan? Jangan patah dong Oke guys ini sepertinya ada kesalahan nih guys Jadi harusnya dia nempel kayak Ini harusnya dilem dulu sih Karena dia harusnya nempel Cuma ini kayaknya karena perjalanan kali ya Dia copot kayak gitu matanya coy Tapi kira-kira seperti di penampakannya Mr. Crab beserta jeroannya Mr. Crabnya bener-bener keren banget Mirip banget sama di kartunnya Bahkan juga ada hidungnya nih Dan anatominya kira-kira seperti ini bentuknya guys Ini rapi begini Rusuknya bentuknya kayak gitu Beserta usus-ususnya Dan menariknya nih Capitanya dibikin gak ada tulang kayak gini Kayak kita makan kepiting beneran gitu loh Di dalam capitanya itu daging kan? Dan mereka bikinnya kayak gini juga Bukan tulang ini coy Beda warna soalnya Jadi overall ini detailnya kece banget sih coy coy Jujur gue puas banget sama semua karakter yang gue unboxing kali ini sih Menurut kalian gimana guys? Keren gak konsep kayak gini? Yang dimana setengah-setengah gitu Yang satu anatominya Yang satu karakter aslinya Coba deh komen di bawah Overall ini adalah konsep mainan Spongebob Yang menarik banget buat di koleksi coy Detailnya dapet Kerennya pun juga dapet Dan menariknya Ini kita juga dikasih elemen of surprise gitu Yang dimana kita bisa aja beruntung Dapetin secret karakter Ataupun apes dapetin karakter yang sama lagi Tapi walaupun gue gak dapet karakter rahasia pun Gue super-duper seneng unboxing ini semua Karena rasanya tuh kayak disurpresin terus gitu loh Kita gak pernah tau karakter apa yang bakal kita dapet pas kita buka Nah menurut kalian gimana nih guys? Berapa rating 1-10 dari Spongebob dari Mighty Jacks ini? Silahkan komen di bawah Dan sekarang buat yang nanya harganya berapui Ini Spongebob Dissectibles dari Mighty Jacks Dijual dengan harga 1,2 juta Waktu gue beli Jadi sebenernya guys Ini terhitung murah sih Karena Kalau gue bagi 12 Dari 12 figur ini Satunya jadi 100 ribu aja coy Dan menurut gue harga segitu worth it banget Buat dapetin mainan selucu Sekaligus sekeren ini Karena emang bener-bener 2 konsep itu digabungin Lucunya Spongebob ada Kerennya dari artis pembuatnya juga ada Jadi gue sangat amat merekomendasikan ini semua Buat di koleksi Apalagi buat lo semua yang suka banget sama Spongebob Jadi seperti biasa Buat kalian yang pengen beli Langsung aja sikat link di bawah Karena gue udah taruh linknya di bawah Jadi balik sekeren dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Menderer Semoga kalian bertahun di channel gue Dan Mainan adalah teman By the way buat nextnya Gue masih ada stock satu lagi Ini Spongebob Dice Tactibles Yang versi meme-nya guys Jadi nanti kita bisa dapet Spongebob yang versi IMAJINASI Kayak gini Bisa dapet Squidward ganteng Dan juga lain-lainnya Jadi tunggu aja videonya Gue buat dulu Unboxing Aduh suara gue Unboxing Gak bisa tinggi suara gue Kerennya kayak gini Bahkan sampai kakak-kakak Seru banget Sumpah Jujur Seru banget Seru Babi yuk babi Ke puncak gunung Tinggi Tinggi sekali